Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semoga dalam keadaan sehat kembali di channel Firman Pathool hari ini kita akan membahas sebuah aplikasi yang menarik teman-teman dimana ini adalah aplikasi chat buatan karya bangsa, karya anak bangsa teman-teman disini namanya adalah Palapa dari Secure IT teman-teman ya kita bisa cek aja di internet Palapa ini siapa yang buat teman-teman ya yang pasti ini adalah karya dari orang Indonesia dan tentu saja disini karena Secure IT ya nah perusahaannya dan dia identik banget dengan menjaga privasi teman-teman ya ini adalah rekaman kedua saya jadi awalnya saya menggunakan Palapa untuk direkam tadi review dan saya mengaktifkan privasi untuk tidak bisa menangkap layar sehingga apa yang saya rekam itu blank teman-teman jadi gak bisa dibuka sama sekali oke oke jadi kita akan lanjutkan jadi kalau udah download tinggal di klik buka aja teman-teman oke sambil kita tunggu jangan lupa di subscribe like share komen video ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua baik disini kalau muncul seperti ini klik lanjutkan saja klik lanjutkan klik izinkan ya pastikan ini di klik izinkan dulu karena dia akan mengakses kontak kita untuk mengecek siapa aja yang udah download Palapa sehingga kita bisa ngechat masukkan nomor HP seperti biasa ya teman-teman terus misalnya plus 62 kalau saya 838 langsung tidak perlu pakai 0 lagi dan selanjutnya kita klik berikutnya terus teman-teman disini kita akan menunggu pin yang akan atau nomor verifikasi ya yang dikirim oleh Palapa menggunakan SMS nanti teman-teman tunggu nanti kalau sudah masuk teman-teman tinggal masukkan aja nah seperti ini nah tunggu saja sudah masuk nah karena saya sudah menggunakan Palapa sebelumnya karena saya tadi uninstall dan saya install kembali teman-teman jadi saya harus memasukkan pin yang pernah saya masukkan tapi kalau teman-teman baru daftar biasanya memasukkan pin baru ya nah saya masukkan dulu nah selanjutnya teman-teman tinggal tunggu aja disini teman-teman bisa masukkan foto ya disini terus klik aja nama kalau mau diubah silahkan kalau sudah klik selesai baik review atau tampilan pertama dari Palapa seperti ini teman-teman simple teman-teman di bawah ada dua ikon ada ikon kamera dan ikon pena kamera ini kalau teman-teman klik di klik itu teman-teman bisa moto dulu baru dikirim ke siapa yang mau dikirim kalau pena ini kita mau ngirim ke siapa gitu kalau teman-teman klik terus disini kan nomornya gak ada kan karena belum kita refresh kita refresh dulu atau segarkan klik titik tiga di atas terus kita klik segarkan nah sambil menunggu kita review dulu di bagian yang lain nah di atas ini ada FF ini artinya inisial nama kita teman-teman kalau foto kalau kita sudah masukin foto biasanya dia akan ada fotonya kita klik aja nah disini teman-teman ada notifikasi privasi penampilan dan lain sebagainya nah disini karena aplikasinya sangat kuat di bagian privasi teman-teman kalau klik ya nah disini ada keamanan layar nah disini ada keamanan layar blokir tangkapan layar di daftar terbau dan di aplikasi kita matikan teman-teman ya karena kalau enggak saya gak bisa nge-review ya biasanya dia gelap nanti saya gak tau nih kalau saya gak bisa saya gak saya gak akan upload tapi kalau bisa berarti saya upload nih teman-teman ya oke selanjutnya disini ada papan ketik tersembunyi dan lain sebagainya nah teman-teman bisa explore ya ini terutama yang keamanan layar ini penting banget jadi kalau teman-teman takut hp-nya dilihat oleh orang lain gitu ya ini bisa diaktifkan sehingga orang yang ngintip dia dari jaraknya itu gak akan melihat isi dari chat kita teman-teman oke kita cek yang bagian lainnya kita kembali oke sudah ya nah disini disebelah kanan atas ada titik 3 titik 3 ini teman-teman bisa membuat grup baru melihat semua media yang ada di palapa tandai semua itu dibaca kalau misalnya ada banyak chat masuk ada undang teman kalau teman-teman mau ngasih tahu kalau dia mau install palapa atau enggak ada catatan pribadi nah disini titiknya kalau di whatsapp kan gak ada ya jadi kalau kita mau buat catatan pribadi harus pakai nomor orang lain atau nomor kita sendiri tapi dimasukin ke grup gitu atau pokoknya kadang-kadang kita nitip ke teman kita atau istri kita gitu ya atau suami gitu untuk nyitip-nyitip catatan-catatan nah disini kalau di palapa sudah disediakan catatan pribadi secara catatan pribadi ini adalah nomor kita sendiri ya jadi kayak kita ngechat ini sendiri ini sama kok kalau pun ngechat ke orang lain bentuknya kayak gini juga sekalian kita review cara ngechatnya disini teman-teman tinggal di misalnya tes kirim nah disini teman-teman bisa lihat ya disini ada plus plus ini kita bisa memasukkan gambar audio berkas kontak kamera lokasi dan lain sebagainya sama seperti whatsapp ataupun chat messenger lainnya ya teman-teman oke disini yang menarik adalah teman-teman bisa mengirim penghilangan pesan jadi dalam waktu 5 detik pesannya bakalan hilang bisa 5 10 bahkan sampai 1 minggu bisa 5 detik ya karena misalnya chatnya sensitif kita misalnya bilang hi dan ingin hilang ya langsung dalam waktu 5 detik 5 4 3 2 1 hilang itu ya teman-teman ini menarik teman-teman karena di whatsapp belum ada ya dan ini karena pala pemenjaga privasi kita sehingga dia bikin fitur seperti ini agar kita lebih terjaga privasinya dan lebih aman gitu ya oke itu untuk catatan pribadi selanjutnya adalah kita akan coba buat group ya teman-teman nah untuk membuat group teman-teman klik aja titik 3 sama seperti tadi klik buat group nah disini teman-teman masukin aja groupnya test misalnya seperti ini terus kita masukkan anggota anggotanya teman-teman masukin saya contohnya satu orang oke klik checklist terus teman-teman klik checklist lagi di sebelah atas nah disini bentuknya teman-teman standar sebenarnya sama seperti group-group biasanya disini kalau kita klik kita bisa membuat suara pemirtauan ya ada senyapan percakapan ada notifikasi khusus ya teman-teman bisa klik aja nah ini yang suara pemberitahuan ya atau juga teman-teman bisa apakah bergetar seperti ini aktif atau tidak senyapkan percakapan dalam satu jam dan sebagainya ini pengaturannya banyak teman-teman ya terus kalau titik 3 kita klik disini ada penghilangan pesan seperti tadi misalnya grupnya setiap 5 detik hilang gitu ya jadi percakapannya cepat sekali ya nah ini ada ubah grup kalau teman-teman mau ubah anggota grupnya ada juga keluar grup ada semua media pengaturan percakapan cari tambahkan layar kalau tambahkan layar itu tambahkan ke layar utama maksudnya nanti si chat group ini akan masuk ke kayak icon gitu di desktop kita ya nah senyapkan pemberitahuan kalau misalnya kayak ngilangi notifikasi gitu teman-teman oke disini juga bisa ngechat tes tes gitu teman-teman ini dalam waktu 5 detik dia bakal hilang si textnya oke menarik ya itu terkait review tentang aplikasi palapa teman-teman yang dibuat oleh orang Indonesia dan kalau bisa kita dukung palapa ini dengan cara mendownload dan kita menggunakan dengan teman-teman kita ya oke itu aja dulu mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa di subscribe like share komen video ini saya firman padelorma untuk diri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati